Jangan ngomong kangen Bu, dok kangen kayak gitu lagi, kembali Bu, jujur, dok tolong kembalikan ya kayak gitu lagi, gak bisa Bu, sorry, dari yang kalau sudah dihilangin sama Bikop disumbalikin gak bisa gitu, tolong dok saya kepingin anak saya lari-lari kayak dulu lagi, waduh, susah tobat kita belum bisa, ngilangin bisa balikin gak bisa. Mama jujur, dok sampai sekarang jujur menjalani terapi otak 6 kali, terakhir 2 Maret 2021, lalu terapi buka blok otak area winnickle, tapi jujur masih bicara tidak sesuai situasi dan kadang bicara sendiri setiap laporan wali kelas jujur di sekolah minum ini. Pertanyaan saya sampai berapa lama jujur terapi otak? enggak tahu. Sampai berapa lama enggak tahu, karena kondisi masing-masing anak itu berbeda. Kita enggak tahu. Kita hanya bisa berusaha. Saya sendiri terapi otak selama saya punya mesin, terapi otak itu pakai Mekom. Saya sudah kerjakan tiga kali. Jadi sudah saya terapi sekali, terus sudah berapa lama saya terapi lagi. Terakhir, mungkin beberapa bulan yang lalu, saya cerita sama Bapak Ibu, saya lagi detox aluminium. Itu yang saya lakukan. Jadi tetap saya kerjakan. Jadi saya jujur enggak tahu sampai berapa kali. Tergantung kebutuhan anak. Selama dibutuhkan, ya kita kasih. Kayak sekarang ditanya sama orang. Dok, terapi alergi telut itu berapa kali terapi? Ya ada yang sekali, ada yang lebih dari sekali. Begitu yang sekali, ada yang 4 menit, ada yang 24 menit. Ada yang cuma 15 menit, ya masing-masing orang enggak sama. Ada yang sampai tiga kali, tiga kali berapa menit dok? Ya macam-macam. Ada yang sekali di terapi itu cuma butuh 24 menit, tapi terapi kedua cuma 6 menit. Ya enggak ada, enggak tentu. Kondisinya beda, karena real timenya dia seperti itu. Bu Mama Elis, semoga dokter dengan like, komen Anda. Ini masuk ke orang tua, ya. Semoga dokter, dari Mama Elis ngasih nasihat ke kalian, ke komunitas, ya. Semoga dengan like dan komen Anda, share Anda, ini bisa menjadi doa. Dan ini kan sudah dibuktikan, ya. Memang itu doa, ya doa yang positif, doa yang positif, kita ngumpulkan energi positif. Nanti deh, saya punya kesempatan saya posting. Yang cerita tentang posisi tanking itu tidak menghilangkan negatif. Nama Dian Bume, iya Cik, cuma ngobrol aja. Ya, ngobrol-ngobrol biasa lah ya. Ya, enggak ada. Gak usah, gak usah jadi beban ya. Intisaranya bagi nanti orang tua yang mau sharing, jangan jadi beban, jangan ngerepotin kalian. Dan kita cuma cerita, kayak Ibu Miwe cerita kondisi anaknya, kondisi apa, mungkin perlakuan, kan orang tua gak tahu ya, orang tua yang lain, kadang-kadang dia merasa itu, yang membuli dia itu cuma, yang dibuli itu cuma dia. Padahal kita juga dibuli, gitu. Dibuli oleh lingkungan kita, sampai ada yang pindah rumah, ada yang dibuli di sekolah, ada yang dibuli di keluarganya dia. Hal-hal kayak gitulah yang perlu kita sampaikan ke mereka. Sehingga mereka mau berpikir bahwa ini mungkin satu jalan yang bisa membantu mereka mengatasi kesulitan-kesulitan tadi. Kita hanya berharap kita bisa bantu mereka. Ada suaranya, iya. Rigid, oke. Ferry juga gak bisa lepas dari HP-nya. Mungkin nanti satu saat kita minta Bumiwe buat topik HP. Sebetulnya cara paling gampang, jangan pernah ada HP di rumah, pasti gak main HP. Jangan pernah kelihatan bahwa HP, pasti gak main HP, karena gak ada barangnya. Oke. Buah, Pak. Ada, Mom Yoyo, nanti saya WA, ya. Oke. Ini yang six cents, ya, tadi, ya. Ada yang sambil nungguin anak, berhati-hati. Tepas padahal, jangan sampai anaknya tenggelam, nanti saya lain lagi, ya. Oke, kalau enggak, soalnya tidak nyaman punya masa seperti itu, ya. Tapi omong-omong, kalau benar, ya. Kalau benar, kita bisa cek. Jadi kita akan bisa cek sama Bapak-Ibu. Kalau anak itu punya masalah, ya, dengan six cents, kalau orang tua mengizinkan. Jadi kita harus butuh izin. Mau menghilangkan, kita butuh izin. Karena kalau anak... Sebentar, ngomong six cents, ya. Bicom bisa deteksi, Bicom bisa menghilangkan. Jadi misalnya, nih, kasarnya, ya, ada orang disantet, ya, apain, ya. Kita bisa ngecek, kita bisa hilangkan, bisa netralkan, ya. Tapi kita gak bisa ngirim. Terus kita jangan ditanya, ini dari siapa, dong? Kita gak bisa tahu, ya. Kita punya program namanya ELP57, ELP58. Itu kode rahasianya kita. Jadi orang tua kalau curiga ada sesuatu, tinggal ngomong ke terapis. Pak, curiga 5758, Pak. Nanti akan dicek sama terapis ada atau tidak. Kalau ada, ya dihilangkan. Kemudian, tanpa kalian bilang pun, ya, tanpa kalian bilang pun, terapis-terapis kita akan melakukan pemeriksaan secara berkala. Kalau ada, tanpa minta ke kalian, kalau itu di anak-anak, langsung dibantu dihilangkan sama mereka. Tapi untuk hilang permanen, kita perlu izin. Karena belum tentu itu dikasih izin sama yang punya. Kalau anak-anak, kalian bisa ngasih izin ke kita, mewakili mereka. Jadi misalnya kayak Bu Eva, misalnya di Bu Eva ternyata anaknya Alma ada. ELP57, ELP58. Oke, Bu Eva enggak mau. Dok, bisa enggak dihilangkan? Ya, Ibu ngasih izin. Ngasih izin. Nah, dengan izin dari Ibu inilah. Ini kan ceritanya kita melanggar takdir. Melanggar takdir Tuhan. Bahwa anak ini mungkin sudah dikaruniai, seperti tadi. Tapi kita enggak boleh menghilangkan yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita dikasih izin orang tua, kita membantu. Sifatnya kita membantu, walaupun kita tidak tahu apakah nanti akan hilang atau tidak. Tapi biasanya memang permanen. Ya, akan hilang permanen. Karena ya dianggap oleh Tuhan mungkin ya orang tuanya tidak setuju. Ya sudah, kita cuma alat bantu untuk menghilangkan secara ilmiah. Bukan dari bidang yang lain. Jadi mulai besok, pasti terapi saya nanti hari Rabu laporan. Dok, mulai banyak orang tua yang minta di-cek 5758. 5758. Atau mereka ngomel sama saya, gara-gara dokter saya dapat tambahan kerjaan untuk 5758. Sama kayak Nikolas dulu juga gitu. Pulang sekolah lewat jalan lain, aja nangis. Terus saya tambah sengaja lewat jalan lain. Terus saya suka puter-puter jalan. Nangis. Ya, iya, pasti. Biarin aja. Memang kenapa kalau nangis. Lebih baik nangis sekarang daripada nangis, sudah besar. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Puji Tuhan sudah tidak lagi. Jadi gini ya Bapak-Ibu, memang itu kadang-kadang suatu kebiasaan. Ya, paksa. Ya ini paling ruginya apa? Nangis. Paling ruginya ya itu ya. Tadi ada sekitar antur, ya enggak apa-apa. Nah nanti lama-lama setelah kita lakukan protokol kita, anak itu lebih fleksibel. Lebih mudah untuk diteguk. Maksudnya diteguk apa? Dinegosiasikan lebih gampang gitu. Mungkin ya marah, tapi enggak sampai rusak. Mungkin ya nangis, tapi enggak lama gitu loh. Ya makin lama makin hilang. Ya ini harus dilakukan berkesinambungan lah ya. Terus-menerus ya. Jangan cuma sekali aja dok, besoknya balik ke tempat yang sama lagi. Ya enggak bisa. Ini kan pemahaman. Sudah terapi dok, sudah terapi dua kali seminggu ibunya suruh. Oke, nanti kita coba bantu bu Eva sama-sama dok. Tapi ya, bulu sih. Kalau anak saya dulu gemuk dok. Oke, sepanjang minum suplemen jadi agak gemuk, tapi agak kurus. Atau idealah dok, tapi makanya super banyak dok. Ya, ingat kan super banyak itu ada dua ya. Nomor satu, dysbiosis. Nomor dua, karena dia kekurangan saturn tentu. Tolong ya, kalau saya biasanya tak lakukan suplementasinya tak tambah. Tak dobelkan dulu, tak lebihkan dulu, tak lihat reaksinya. Apalagi anak sudah kembali ke arah berat ideal. Ini sudah bagus. Ibu Eva lagi. Benar dok, intinya harus berani. Sehingga NNC lebih positif, lebih kuat. Sehingga tidak dapat diserap mereka. Karena maksudnya jadinya lebih tinggi. Kemudian ada lagi. Ya mau mevi, makanya saya terpaksa. Paksa aja, Maya, diangkat langsung ke toilet. Oke. Oke, pikir saya kalau di biara. Oke, masih belum paham. Indah Padang. Dok, putra saya baru tiga minggu suplement. Progresnya sudah mulai kelihatan. Tapi masih belum verbal. Perbal itu yang paling akhir. Urutannya kan nomor satu, dua, tiga, empat. Kita beresin nomor empat. Nomor paling belakang. Ya kalau tiga minggu ya oke lah. Nggak apa-apa ya. Oke, masih hand-flapping. Ada hand-flapping ini artinya apa? Disbiosis ya. Melo, nangis, ternyata-ternyata. Ya masih lah tipikal. Disbiosis ya. Jam tidur malam masih terganggu. Pup sekali, tiga, tompat, hari sekali. Ya ini suplementasinya perlu diperbaiki. Rajin laporan. Laporan mingguan. Supaya kita bisa evaluasi. Barangkali dosi suplementnya kurang tepat. Jalan bareng ya. Suplement sama BKOM jalan bareng. Kalau jalan satu-satu itu hanya orang-orang tertentu yang mungkin punya masalah ya. Masalahnya di finansial. Jadi ya bisa dijalankan baru salah satu dulu. Tapi kalau nggak ada masalah finansial, jalankan bareng. Karena kita berlomba dengan waktu. Sebenarnya ada di video semua ya urutannya ya. Ini dari Ibu Yenisa Prayudi. Dokter Matthew sudah satu setengah bulan ikut BKOM di Bekasi. Apakah bisa lanjut lagi BKOM di Bekasi? BKOM di Bekasi? Mau lanjut di Bekasi? Nah selama ini satu setengah bulan ikut BKOM di Bekasi? Aku nggak ngerti maksudnya Bu Yeni. Apakah maksudnya Bu Yeni mau datang terapi di Bekasi? Kita sudah buka kok terapi di Bekasi. Jadi ya silakan. Mama Yoyo pamit. Oke, bye-bye. Bu Mefi, nggak pengen balik dok. Iya lah. Lari-lari di mal. Belum lagi matikan skala tol. Sampai di genok Bapaknya langsung pulang. Takut di dendam. Iya lah, jangan lah ya. Jangan. Luar biasa. Nah Bu Yeni. Dok, Calvin kalau lagi main terus suka bilang, Cece, kakak atau kata-kata lain. Terus kalau saya mau, saya atau mbak ikut nipul, Calvin langsung dia dan nggak mau ulang lagi. Jadi kata-katanya. Hati-hati loh. Jadi kalau saya lihat ya dari kebiasaannya. Dia kalau dipaksa, mungkin nggak mau. Tapi kalau terpaksa, dia akan ngomong. Karena dia mungkin lah, bagaimana sama kakaknya, sama ini dia mau ngomong. Tapi terus kalau kita datang, terus kita ngomong, ayo ngomong lagi. Kayak orang di teror. Kalau dia belum punya rasa percaya diri yang kuat, dia nggak mau. Dia lebih takut ya. Di sekolah digituin, di rumah digituin. Dia mau rasa nyamannya di mana. Jadi jangan buru-buru. Hati-hati ya, Bu Yina. Hati-hati. Benar dok, kalau dulu ajak dia jalan, saya yang kecapean. Ikut lari-larian sama dia, takut jatuh. Sama dia, takut dia jatuh, atau kemana-mana yang membahayakan. Nah, kemarin saya ajak jalan, dia sudah sangat kooperatif, dia ke sekitar, dan mau interaksi dengan lingkungan sekitar. Sekitar. Kalaupun pergi jauh, dia akan balik ke tempat saya. Berada dok, saya sangat bersukur. Iya. Itulah yang terjadi kalau skala empat sudah beres. Apapun instruksi kita, tidak ada yang jeming di otak. Semuanya beres. Sip. Ini sesuai arahan ya. Bagus ya. Mama Rifano juga. Terima kasih. Ini Mama Alim ya. Iya dok, si Alim juga gitu. Semua yang pernah bantu jaga Alim, semua gak sanggup lagi kerja dok. Karena si Alim tenaganya super kuat kayak Samson. Sekarang sama sekali tidak hiperaktif lagi. Bisa diajak kemana saja. Saya ajak ke pasar belikan, saya ajak ke pantai, perilaku buba total. Gak kebayang dokter luar biasa. Oke, ini nanti yang baru-baru itu kayak mikir, Bapak Ibu mungkin dibayar sama dokter Alim nih. Ya suruh endorse dokter Alim nih ya. Enggak ya. Gak ada yang dibayar sama dokter Alim ya. Ya terima kasih Bu Isi ya. Bu Siti ya sudah live duluan ya. Dok, kalau become JJ sampel darah yang bekas. Saya pakai selama itu saudaranya tidak mati dok. Enggak. Yang kita pakai bukan saudara. Kita pakai DNA. DNA itu ada terus ya. Selama DNA-nya nggak rusak ada terus ya. Jadi DNA-nya Bapak saya, Bapak saya sudah mati 5 tahun ya. Saya sudah 5 tahun meninggal ya. DNA-nya masih ada. Dan itu saya pakai buat ujian. Ujian apa? Ujian kalau saya punya murid untuk tes tensom. Nanti saya kasih darahnya Bapak saya. Kalau dia merasa nyesal akan ketahuan. Ya itu datanya ya. Ada ya. Oke. Bapak Malia juga sudah pamit ya. Oke. Bu Eva juga sudah. Juga bisa juga. Ya DNA diambil dari darah. Oke Bapak Ibu. Waktunya sudah lewat 25 menit. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya terima kasih ya atas waktunya sama Bapak Ibu hari ini. Hari ini jujur saya kepikiran ya. Dengan bertemu Bapak Ibu dengan komunitasnya gini. Sudah banyak membuat pikiran saya berubah. Saya akan tetap stay. Saya senang ya ketemu Bapak Ibu ya. Mungkin saya kemarin kesepian aja ya. Saya merasa sendirian ya. Saya berjuang sendirian. Saya tidak melihat hasil ya. Tapi begitu Bapak Ibu sharing ya cerita yang positif. Semua siap mendukung ya. Saya semakin semangat Bapak Ibu ya. Biarkanlah anjing menggonggong ya. Kavila tetap berlalu. Kita tetap kompak. Kita tetap bersama. Ngapain kita mikirin orang lain ya Bapak Ibu. Mau kita bantu ya silahkan. Mari kita bantu. Kalau yang tidak mau ya don't care lah. Kita selalu punya pikiran positif. Tuhan pasti punya rencana yang lain untuk mereka. Demikian Bapak Ibu. Yang nanti siang sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Karena sudah digantikan hari ini. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu bagi kesembuhan Ayah Bumi V. Saya mewakil Bumi V yang mungkin jawabkan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Telah mendengarkan saya. Dan mau belajar bersama-sama dengan saya di sini. Terima kasih kepada tim Matahati. Tim IT Matahati. Terapis Matahati. Semua kalian membantu saya. Kalian sangat support dengan saya. Terima kasih atas kesehatan keras kalian membantu memwujudkan cita-cita saya. Menolong banyak anak di Indonesia. Dan yang terakhir ucapan terima kasih kepada tim support. Terima kasih kalian membantu kami. Sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dengan kalian memberikan produk sebagai doa price. Demikian acaranya saya tutup. Selamat berakhir pekan.